nah ini untuk tampilan aplikasi inventory barang untuk salah satu ketambatan dan darah salah satu untuk tukas akhir kalian bisa persentik untuk tampilan dan kalau mau tambah fitur ya silakan kalian tambah sini dengan tampilan dashboardnya nih disini ada ada keterangan ini ada keterangan semua untuk tata peningkatan yang masuk nah disini untuk saya jelaskan sedikit aja ya ini untuk master datanya ini ada tata barang data kategori tata unit data puskesmas nah kita lihat untuk data barangnya nah disini data barang sudah ada ya disini kan kalau mau nambah data barang tinggalin aja klik tambah aja tambah data nah oke yang kedua untuk saya jelaskan untuk di kategori untuk kategori A disini nah seperti ini ATK modal alges obat dan lain-lain kalau kalian mau nambah tinggal kalian tambah data aja disini oke yang ketiga untuk data unit nah disini ini untuk unitnya itu kita untuk unit 1 unit 2 unit 3 dan seterusnya kalian tinggal rubah aja sih gampang kok disini ya kalian hapus atau kalian tambah data aja nah untuk yang keempat untuk data puskesmas nah ini untuk puskesmas darah mana nih tinggal kalian masukin aja tambah data apa gitu oke selanjutnya untuk barang nih untuk di barang and sini adalah untuk tambah data barang masuk kalau ada permainan barang masuk kita tambah data aja nah disini untuk barang keluar disini barang keluar juga kalian bisa tambahin mark disini terus yang selanjutnya untuk laporan nah untuk laporan dan sini ada laporan barang masuk ini langsung ke lembar selanjutnya ya di tab selanjutnya disini oke ini laporan barang masuk laporan barang keluar ini udah ada juga disini nah disini ada kode barang kategori semua barang non-stock yang ada itu ada disini nah disini data permintaan disini ada permintaan pencil dan lain-lain disini oke untuk data pengguna nah di data pengguna ini ada ada tiga level ya disini ada admin itu sebagai administrator yang kedua pengurus yang ketiga user untuk admin ini untuk bisa ngeliat semuanya ya untuk menguruskan ada sendiri ini ya di sini oke saya untuk nah disini untuk pengguna untuk pengguna disini ini kan saya disini untuk data usernya kalian bisa tambah aja misalkan ada anak baru yang mau masuk itu kalian untuk bisa ditambah data user untuk disini nah terus data pengurus nah ini pengurusnya juga bisa kalian tambah bisa kalian tambah aja disini ketika data admin nah ini untuk administrator nah ini untuk yang hanya bisa nambah hanya di admin ya disini hanya administrator aja untuk banyak semuanya nah selanjutnya untuk permintaan barang nah permintaan barang disini ini ya misalkan data ini kan ditolak kalian bisa klik disini nah ditolak atau tersedia oke disini saya coba ya untuk disini tersedia atau tidaknya nah ini kan berubah jadi tersedia disini misalkan ini data yang ini untuk pencil yang kedua ini ini tolak kita klik aja tolak ini langsung berubah untuk disini nah disini saya menggunakan versi untuk PHP nya ini untuk 5.5.19 ini versi PHP yang lama ya untuk kan yang baru oke cukup sekian untuk ini untuk apa namanya untuk mereview aplikasi inventory barang kalian bisa tambahin sendiri atau kalian berbahas sendiri tinggal tambahin aja fitur apa yang kalian mau disini juga sudah saya sediakan kok di halaman depannya untuk admin passwordnya ini 123 levelnya admin pengurus passwordnya 123 levelnya pengurus untuk username eh untuk user passwordnya 123 levelnya user kalian bisa ini kalian bisa hilangin untuk ini untuk tampilan di awal ini kalau kalian gak mau jika kalian berminat kalian tinggal itu aja klik subscribe dan kasih komentar di bawah untuk alamat emailnya apa nanti saya kirim untuk aplikasinya baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih